Mengunggah foto close up wajah untuk memperlihatkan freckles atau bintik-bintik coklat pada kulit baik berupa freckles asli ataupun freckles palsu, hasil efek back up, kini memang sedang menjadi tren di kalangan selebritis tanah air. Namun dari sekian banyak selebritis tanah air, Rianti Catwright rupanya menjadi salah satu yang memiliki freckles asli. Iya, aku emang mungkin dari keturunan dari papahku kali ya, jadi aku dari kecil, dari SD tuh udah freckly. Dan apalagi kalau misalnya aku tanning, kelamaan di apa, di bawah sinar matahari, pasti nambah lagi. Untuk orang bule, itu cukup biasa ya, dan cukup sering. Ada yang bener-bener satu badan, ada yang cuma di bagian pipi dan hidung aja. Tergantung selera masing-masing sih, ada yang bilang kayak, eh harus diilangin itu fleck, atau ada yang bilang, eh lucu ya, malah kadang-kadang ada orang yang nambah-nambah. Iya, itu lucu sih, aku ngeliatnya lucu, I don't know, I don't know, mungkin itu sesuatu yang, ya namanya mungkin lagi tren kali ya, kan banyak kan tren, apa, misalnya kayak matte lipstick, kalau sekarang mungkin it's freckles. Kalau aku sih ya, seru-seru aja ngeliatnya. Walau kini makeup freckles sedang menjadi tren, namun tidak bisa dipungkiri jika freckles juga dapat mempengaruhi penampilan. Meski begitu, Rianti rupanya tetap merasa percaya diri, dan tidak pernah memiliki niatan untuk menghilangkan freckles yang ia miliki. Kalau buat aku pribadi ya, kita kan harus, apa ya, menerima diri kita apa adanya ya, jadi aku dari dulu sih nggak pernah ada masalah, dan mungkin dulu, apa ya, aku sekolah di international school, banyak juga yang kulitnya, apa, ada freckles, dan kebetulan kalau suamiku sih, he likes it, dia suka, menurut dia it's cute, jadi ya udah.